Intro Entah siapa yang memberi nama daun ini dengan nama daun salam? Yang jelas daun yang satu ini terlalu penting untuk ditinggalkan dalam berbagai masakan. Tidak akan lengkap masakan istimewa kita tanpa daun salam. Aromanya yang kuat membuat daun salam dimasukkan dalam kelompok bumbu dapur yang penting. Tapi siapa sangka loh, tanaman yang memiliki nama latin Zizigium polyantum ini ternyata memiliki manfaat bagi kesehatan. Salah satunya daun salam dipercaya dapat menurunkan kolesterol. Wah fakta atau mitos? Biar dijawab langsung oleh dokter Wawai Muli ahli farmakologi di segmen ini. Yuk kita simak! Fakta mitos pertama katanya daun salam dapat digunakan sebagai obat anti nyeri alami. Wah fakta atau mitos? Ini fakta. Kandungan zat aktif yang terkandung daun salam mengandung banyak zat yang bersifat anti sitokin, anti inflamasi dan menghambat terbentuknya peradangan. Dalam hal ini menghambat pembentukan prostaglandin. Jadi daun salam bisa digunakan sebagai analgetik untuk keadaan nyeri yang sifatnya ringan saja. Mau langsing? Jangan pusing! Memiliki tubuh ideal memang sudah menjadi keinginan setiap orang. Karena berat badan yang berlebih dapat mendatangkan beragam penyakit. Nah tapi jangan hanya wacana. Merubah pola hidup dengan mengkonsumsi makanan sehat dan rutin berolahraga. Menjadi salah satu cara untuk menurunkan berat badan. Tapi Anda juga bisa lho mengkonsumsi ramuan tradisional seperti rebusan daun salam. Karena katanya ampuh menurunkan berat badan. Wah fakta atau mitos? Wah kalau yang ini mitos. Kita harus bisa membedakan antara menurunkan kadar lemak di dalam darah dengan menghancurkan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana kita menghancurkan lemak atau mengurangi timbunan lemak di dalam tubuh kita? Tentunya kita harus melakukan eksersis atau aktivitas fisik yang seimbang. Kemudian jangan lupa. Selain kita melakukan aktivitas fisik yang teratur. Dalam hal ini olahraga yang baik teratur dengan frekuensi 2-3 kali seminggu. Kita juga harus melakukan diet yang seimbang. Artinya tercukupi karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin-vitamin. Sehingga metabolisme tubuh kita akan menjadi lancar dengan demikian kalori yang dibentuk nanti diambil dari cadangan lemak. Mudah-mudahan hal tersebut membantu menurunkan berat badan kita. Hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah berada pada angka 140 per 90 mmHg per hidra grirum. Nah, bagi Anda yang memiliki riwayat dengan darah tinggi, ada baiknya mulai menjaga makanan dan minuman yang Anda konsumsi, seperti daging merah dan juga kopi. Selain itu, ada baiknya Anda juga mengurangi asupan garam setiap harinya. Selain rutin mengkonsumsi obat, tak ada salahnya Anda juga mencoba untuk mengkonsumsi rebusan daun salam. Karena katanya daun salam bisa mengobati darah tinggi. Wah, bener gak ya? Biar dokter Wawai Muli yang jawab, itu fakta atau mitos? Wah, yang ini adalah fakta. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa daun salam mengandung banyak kandungan zat aktif. Salah satunya adalah kuarsetin yang bisa menyebabkan vasodilatasi dari pengguluh darah. Hal ini berkontribusi terhadap menurunkan tekanan darah. Di samping itu, kandungan aktif dari daun salam juga memiliki efek menghambat suatu enzim yang namanya enzim angiotensin inhibitor, di mana dia juga berkontribusi dalam menurunkan tekanan darah. Biasanya, daun salam dianjurkan untuk penderita yang hipertensinya masih derajat ringan. Kalau tekanan darahnya sudah sangat tinggi, atau sudah sampai grade 1 atau 2, kita harus berkonsultasi dengan dokter. Sehingga tidak cukup hanya menggunakan rebusan daun salam saja. Penyakit jantung merupakan kondisi adanya gangguan pada jantung. Mulai dari gangguan pada pengguluh darah jantung hingga katuk jantung. Nah, jantung sendiri memiliki fungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Penyakit ini memang menakutkan bagi setiap orang. Olahraga rutin dan mengkonsumsi makanan sehat menjadi salah satu cara agar terhindar dari penyakit ini. Tapi, fakta alfamitos kalau daun salam ampuh menurunkan risiko penyakit jantung. Ini fakta. Kalau dilihat dari berbagai benefit atau keuntungan dari daun salam, yang pertama, dia bisa membantu menurunkan tekanan darah, kemudian dia bisa membantu menurunkan kolesterol, dan juga dia dapat membantu menurunkan gula darah, maka ketiga jenis kondisi ini adalah faktor risiko terhadap kejadian penyakit jantung. Jadi, bila bapak ibu sekalian memiliki gangguan dalam hal ketanan darah tinggi, kemudian gula darah yang tinggi, bisa mencoba penggunaan daun salam untuk jangka waktu tertentu. Bila keadaan tersebut tidak bisa diatasi, tentu kita harus kembali konsultasi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang lebih tepat. Fakta mitos selanjutnya, penampilan menjadi kurang menarik ketika warna gini kita tak lagi berwarna putih bersih. Nah, kakaknya berkumur dengan menggunakan kedusan air daun salam, ampuh untuk memutifkan gigi. Fakta atau mitos? Yang ini fakta. Banyak penelitian, baik pada hewan coba, bahkan sudah pada manusia, yang membuktikan bahwa bila kita berkubur-kubur dengan menggunakan rebusan daun salam, bisa mengurangi penggunaan klak yang ada di daerah gigi kita. Kugi tersebut membandingkan antara suatu dat yang sukses sintetik dengan daun salam, ternyata keduanya sama ampuhnya dalam mengurangi klak atau pehitaman di daerah gigi kita. Memiliki lewet keluarga dengan diabetes, diabetes tentu mengharuskan Anda untuk menjaga asupan makanan yang dikonsumsi. Pola hidup yang tak sehat tentu akan membuat kadar gula dalam darah Anda meningkat. Nah, jika tak diobati dengan serius, diabetes juga dapat menyebabkan kematian. Tapi, bener nggak ya kalau daun salam bisa mencegah diabetes? Fakta atau mitos? Yang ini fakta. Mengapa demikian? Berbagai studi, baik pada hewan coba maupun bahkan sudah ada pada manusia, yang menyatakan bahwa pasien-pasien yang mengalami gangguan toleransi glukosa, artinya kadar glukosanya sudah di atas normal, dengan konsumsi daun salam dalam jangka waktu 2-3 bulan, perlahan-lahan gula darahnya mulai mendekati nilai normal. Tetapi, kembali lagi, bila keadaan kadar mulai darahnya sangat tinggi atau sangat di atas batas normal, kita harus konsultasi ke dokter. Karena pada keadaan ini, kita membutuhkan zat atau obat yang diwiresepkan oleh dokter. Bagi Anda yang menderita asam urat, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi makanan tinggi kandungan kurin. Nah, ada baiknya Anda mengkonsumsi buah dan sayuran yang aman dikonsumsi bagi penderita asam urat. Lalu bagaimana dengan daun salam? Karena katanya daun salam bisa menurunkan asam urat. Wow, fakta atau mitos ya? Yuk kita simak jawaban dokter Wawai Muli berikut ini. Yang ini adalah fakta. Banyak studi, baik pada in vitro maupun pada hewan coba, yang membuktikan bahwa salah satu kandungan zat aktif dari daun salam itu mengandung zat yang dapat menghambat sintesis atau pembentukan dari asam urat. Tetapi yang lebih penting, kita harus juga membatasi asupan makanan yang tinggi purin. Karena purin tersebut akan berkontribusi untuk membentuk asam urat. Jadi, kombinasi antara makanan yang sehat dengan disertai dengan daun salam cukup baik dalam hal menanggulangi peningkatan asam urat. Nah, ada lagi nih katanya daun salam bisa menurunkan kolesterol. Wah, selain mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan mengkonsumsi obat, daun salam boleh juga nih dicoba. Tapi, itu fakta atau mitos ya? Itu fakta. Banyak bukti baik bagi hewan coba maupun penelitian-penelitian di laboratorium yang menunjukkan bahwa kandungan aktif dari daun salam mempunyai sifat menghambat enzim yang membentuk kolesterol. Sehingga, pada keadaan awal atau pada keadaan di mana kolesterol sudah mulai meningkat, bisa diobati sementara dengan daun salam. Tetapi, bila kolesterol selanjur tinggi, kita harus berkonsultasi dengan dokter karena dengan daun salam saja tidak cukup untuk menurunkan kadar kolesterol yang sangat tinggi. Ginjal merupakan salah satu organ yang memiliki peran penting dalam tubuh. Menyaring racun dalam darah dan menghasilkan senyawa aktif dari vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang adalah salah satu fungsi ginjal. Nah, agar ginjal tetap sehat, jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih 18 per hari atau 2 liter. Nah, selain itu, Anda juga bisa menggunakan daun salam karena katanya, lembusan daun salam bisa mencegah penyakit ginjal. Hmm, fakta atau mitos ya? Yuk tanya dokter Wawai Muli lagi. Itu fakta. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa daun salam memiliki efek diuretik. Artinya, dia dapat memperlancar air kencing. Sehingga, dengan memperlancar air kencing, bisa menghindari dari terbentuknya batu. Di samping itu, daun salam menyebabkan aliran darah di ginjal menjadi diperbaiki. Sehingga, mengurangi kemungkinan terjadinya inflamasi. Di samping itu, pembunuh darah menjadi tidak kaku, menjadi lemas, sehingga aliran darah pun menjadi lancar. Itulah yang menyebabkan mengapa daun salam dapat melindungi dari gangguan ginjal yang sifatnya kronis. Pemirsa dokter Wawai Muli sudah panjang lebar menjelaskan tentang daun salam. Tentu sudah jelaskan ya. Lalu, berapa banyak sih dan bagaimana cara mengkonsumsi daun salam? Supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya untuk kesehatan. Cus, kita simak tipsnya berikut ini. Daun salam banyak digunakan umumnya untuk penyedap rasa, untuk dimasukkan ke dalam masakan. Tetapi, kalau kita ingin menggunakan sebagai obat, kita bisa menggunakannya dalam bentuk diminum atau sebagai obat kumur. Berikut adalah tips yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana secara aman kita mengkonsumsi daun salam. Kalau untuk tujuan pengobatan, Bapak Ibu bisa mengambil lebih kurang 5-6 helai daun salam yang tentunya sudah dicuci bersih. Kemudian dimasukkan ke dalam lebih kurang 1 liter air dan direbus hingga mendidih. Setelah itu, sampai mendidih, disisakan lebih kurang air yang tersisa sekitar 1 gelas. Nah, 1 gelas daun rebusan air salam tersebut bisa diminum maksimum 1 atau 2 kali sehari. Itu untuk tujuan diminum. Tetapi, bila untuk misalnya memutihkan gigi atau mencegah kekeruhan atau plak pada gigi, Bapak Ibu bisa melakukan kumur-kumur terhadap air daun salam tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah rebusan daun salam tidak boleh dikonsumsi pada anak-anak di bawah usia 18 tahun dan pada ibu hamil atau yang sedang menyusui.